Semua salah Muhyiddin. Semua kerana kegagalan Muhyiddin. Tindakan empat ahli parlimen bukti kegagalan Muhyiddin sebagai pemimpin. Apa cerita? Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam jutra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Di petik dari Malaysia Kining. Tindakan empat ahli parlimen bukti kegagalan Muhyiddin sebagai pemimpin. Apa cerita? Saudara-saudara sekalian baru-baru ini kita digemparkan dengan sokongan empat ahli parlimen yang kini lebih berani pula untuk mencabar maruah dan kekuatan Parti Perikatan Nasional Bersatu. Mereka kini telah berani memohon pula dipindahkan tempat duduk daripada blok pembangkang kepada blok kerajaan. Itu sebabnya ramai pemerhati politik, ramai juga pengikut-pengikut politik Malaysia mula menggelarkan mereka ini sebagai orang paling berani di Malaysia. Menakan tidak, sudahlah mereka menyokong Anwar Ibrahim. Kini pula mahu dipindahkan tempat duduk daripada kawasan blok pembangkang kepada blok kerajaan. Silap-silap hari bulan kata mereka, Kalaulah akta antilumpat parti belum dikuatkuasakan, Mereka menjangkakan empat ahli parlimen itu sudahpun pindah parti. Hahaha, kalaulah betul tiada akta lumpat parti pada waktu ini kata mereka, Pasti empat ahli parlimen ini sudah lama meninggalkan parti bersatu kata mereka. Dan itulah sebabnya akta antilumpat parti penting untuk dilaksanakan. Namun kita dikejutkan juga baru-baru ini dengan pendedahan daripada Khairi Jamaluddin yang telahpun disahkan juga oleh Saifuddin Ismail yang menyatakan bahawa rupa-rupanya draft awal akta lumpat parti yang lebih ketat ditolak sendiri oleh Perikatan Nasional pada waktu itu. Yang mana Klausa menulis, menyebut bahawa mana-mana ahli parlimen yang tidak sehaluan dengan pendapat, prinsip ketua WIB pada waktu itu sama ada pembangkang atau kerajaan dianggap sebagai lumpat parti ditolak oleh Perikatan Nasional yang mana yang pada waktu itu draft itu dibincangkan wakilnya ialah Takiuddin dan Hamzah Zainuddin. Itu sebab Sahabuddin kata wajib untuk ditanya kepada Hamzah dan Takiuddin tentang hal itu, kenapa mereka tolak dan menjadi persoalan adakah agenda di sebalik penolakan tersebut. Dan ada juga penganalisis politik mengatakan bahawa itulah sekarang apa yang dijerat makan diri sendiri kata mereka. Kesilapan itu kini memakan diri sendiri mereka. Sehingga bukan sekadar empat ahli parlimen bahkan dijangkakan lebih ramai ahli parlimen yang akan menyusul mengikut jejak langkah empat ahli parlimen ini menyokong Datu Syedhanur Ibrahim untuk mendapatkan peruntukan mereka. Ialah siapa tahan empat tahun lagi tanpa ada peruntukan. Betul tidak? Sekongan beberapa pemimpin bersatu terhadap kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim membuktikan kegagalan pengurusi Perikatan Nasional PN yaitu Muhyiddin Yassin sebagai pemimpin kata pengarah komunikasi pemuda amanah nasional Hazmi Hassan. Katanya keadaan itu jelas memperlihatkan gabungan parti pembangkang semakin kucar kacir ketika mereka berulang kali mendakwa akan menjadi kerajaan. Rupa-rupanya apa yang disangka mereka berulang alik berulang-ulang kali kata akan jadi kerajaan tak lama lagi pada bulan Ogos yang lepas mereka kata tak lama lagi tak lama lagi, tak lama lagi sampai bulan November ini tak lama lagi rupa-rupanya bukan tak lama lagi menjadi kerajaan. Tapi ada yang meramalkan tak lama lagi Perikatan Nasional akan tumbang. Perikatan Nasional akan bubar bahkan bersatu akan tumbang mungkin akan bubar kata mereka. Mereka meramalkan perkara itu pula yang berlaku sekarang karena tren yang sekarang lebih banyak menjurus kepada lebih ramai ahli parlimen yang akan menyokong Anwar Ibrahim. Itu sebabnya Ketua Pengarah Komunikasi Pemuda Amanah ini kata ini semua bukti kegagalan Muhyiddin sebagai pemimpin. Kata beliau lagi keadaan ini kata beliau rakyat jelas melihat Presiden Bersatu dan pengurusi Perikatan Nasional PN itu telah gagal mengawal ahli parlimennya sendiri malah hanya mengambil inisiatif untuk menghubungi mereka. Selepas keempat-empat ahli parlimen bertindak menyokong Perdana Menteri yang ke-10 yaitu Anwar Ibrahim. Hanya telepon gantung tapi kata beliau yang paling tegas sepatutnya ialah para penganalisis politik kata pecatlah empat orang itu aa tapi tak berani kan gantung sajalah rakyat akan sedar betapa Muhyiddin tidak memenuhi syarat untuk menjadi Ketua Pembangkang kerana kelemahan dan sentiasa gagal dalam memimpin katanya dalam satu kenyataan. Sebelum ini empat ahli parlimen bersatu mengistiharkan sokongan terhadap pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mereka ialah Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dari Kuala Kangsar Suhaili Abdul Rahman dari Labuan Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musam dan Zahari Kecil dari Jeli dan ada yang meramalkan termasuk Puat Zarkasi meramalkan ada enam lagi yang bakal menyusul memenyokong Anwar Ibrahim Siapakah enam lagi itu kita tunggulah sama-sama Kesemua mereka membuat keputusan itu dengan alasan demi kepentingan dan kebajikan pengundi di kawasan masing-masing Sebagai timbal balik mereka memperoleh peruntukan pembangunan dari Kerajaan Persekutuan sebanyak empat juta di kawasan masing-masing Dalam pada itu Hazmi berkata Muhyiddin sebelum ini menunjukkan kegagalan sebagai Perdana Menteri ketika era pandemik COVID-19 apabila menjadikan darurat sebagai benteng untuk terus berkuasa Tambahnya Kerajaan Pimpinan Muhyiddin juga terpaksa dibubar selepas hilang majoriti di Parlimen yang pertama kali berlaku dalam sejarah di Malaysia lebih memalukan pihak yang menarik diri adalah rakan komponennya sendiri yaitu Barisan Nasional yang kemudian menjadi kerajaan selepas itu dan memberi Ishan padanya menjadi penasihat ekonomi katanya Jesru Hazmi mencadangkan agar Muhyiddin bersara daripada politik demi masa depan Malaysia yang lebih baik sesungguhnya itu adalah perkara terbaik untuk negara ketika ini jelas Muhyiddin ialah presiden yang gagal gagal memimpin kerajaan sehingga terkenal dengan jelokan kerajaan gagal ujar beliau lagi sekian dulu untuk kali ini jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini selamat menikmati